oh ini kelingannya yang kue soalnya kok diganti hehehe hehehe halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel gopur goplom jadi di video kali ini kita mau rekan lagi review kandang teman nah kebetulan ini gak jauh juga dari kandang aku nah ini ada total populasi 500 ekor hehehe nah ini lagi lagi kita kandangnya gak panggung ini adalah salah satu referensi buat teman teman yang mau memulai usaha ternak ayam petelur ini tapi dengan budget yang minim semuanya budget yang yang terjangkau ini peri peri ini peri ini 90 ya oh bener banget waktunya diadakan ya kadang ada cok giggle apapun ya 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 yang yang Terima kasih telah menonton 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 Panjang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan sampai ditonton Nah ini ini kandangnya bersih-bersih, rapi juga ini sama desa diborongnya, ini gak ada kandangnya? orang di gardewe? rapi? maksudnya, saya ingin rapuas, dure? ya, saya ingin menggunakan kayu saja rapi itu kan? tapi ini masih ada kandangnya, tapi ini nyegati oh iya teman-teman sekalian nih aku mau ngasih ngabarin teman-teman nih kalau ada nih kan, aku lihat beberapa nih banyak juga teman-teman yang sebenarnya dari subscriber aku, mungkin subscribe atau enggak ya yang sering nonton video aku intinya itu kan ternyata ada beberapa yang memang sudah punya peternakan juga, nah kalau boleh mungkin saya ada waktu dan saya bisa kesana, kapan-kapan saya pengen bisa main kesana buat sharing-sharing langsung dan berbagi pengalaman ke teman-teman yang lain, intinya kayak gitu aku sebenarnya pengen, karena menurut aku akan selalu ada pembahasan baru ketika kita mau sharing kayak gitu, nah yang aku cari itu biar ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita sharing ke teman-teman yang lain jadi kalau boleh, insya Allah kapan-kapan mungkin terutama buat teman-teman yang terutama Jawa Tengah lah yang Jawa Tengah dulu Jawa Tengah dan sekitarnya yang kiranya enggak terlalu jauh dari tempat aku, aku pengen main kalau boleh, kapan-kapan gitu kan, sekalian review terus kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing nanti poin-poin yang mungkin bisa kita petik kita sharingkan ke teman-teman yang biasa nonton ini karena saya yakin disini juga banyak teman-teman yang masih awam yang pengen memulai usaha ini dan masih butuh informasi yang pastinya informasi itu bakal akan sangat macem-macem dari teman-teman yang lain gitu loh biar enggak dari saya saja karena kalau dari saya saja ya kayaknya gini-gini saja sih kayak gitu oke, ini tadi review kandang dari saudara sebenarnya nih masih saudara juga intinya ini adalah salah satu sumber referensi buat teman-teman yang pengen baru mulai dari populasi sedikit dulu ini 500, ya bisa dibilang enggak terlalu banyak, tapi juga enggak terlalu sedikit ini ya sudah menghasilkan lumayan juga gitu loh terus dari segi modal juga terjangkau karena ini enggak harus panggung kan otomatis ya bisa dibilang ini pun pengerjaannya dulu sendiri bisa dibilang ya sama tukang sekitar lah dibantu tukang gitu nah dan dari segi kesehatan ayam pun masih bagus karena ya kondisi kandang Alhamdulillah terawat bersih gitu intinya ini semuanya bersih dari segi modal hemat lah solusi banget buat teman-teman yang baru mau mulai kayak gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai dan udah selalu dukungin aku kedepannya semoga bisa selalu memberikan video-video yang bermanfaat salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax